Kita lanjutkan soal kelima Indikatornya masih sama Siswa dapat menghitung masa atom relatif isotope Jika tersedia data kelimpahan isotope atau sebaliknya Soal kelima Tembaga terdiri dari isotope Dua isotope maaf Yaitu Cu63 Cu dengan masa atom 63 Dan Cu65 Cu dengan masa atom 65 Jika diketahui AR Cu63,5 ARnya diketahui 63,5 Tentukan persen kelimpahan isotope Cu63 dan Cu65 Oke Jadi Cu Tembaga Itu ada dua Disutup Cu63 Dengan Cu65 Dengan Cu65 Ini isotope Oke Isotopenya Ini berapa persen? Ini berapa persen? Jika diketahui Jika diketahui AR Cu Sama dengan 63,5 Ini Nah kita tahu Rumusnya atau aturannya Untuk mencari AR itu kan rata-rata AR Cu itu adalah Ini katakanlah ini A Ini B Ya A kali 63 Ditambah B kali 65 Ya kan Jadi Ini A persen Persennya kita Buang dulu A kali 63 23 Ditambah B Kali 65 Ini AR Cu Ya AR Cu nya 63,5 Kan 63,5 Nah Nah Ini Kita tahu bahwa Ya Kita tahu bahwa A plus B Itu kan 100% A plus B Itu 100% Atau 1 lah Katakanlah begitu Maka A Ya 1 Min B Ya itu Atau B Itu ya 1 Min A Gitu Oke kita masukkan sekarang 63,5 Sama dengan 63 kali A 63 A Plus 65 B 65 B Nah ini A nya kita ganti Ini A nya kita ganti Yang ini A nya kita ganti Yang ini Oke 63,5 Sama dengan 63 Kali A nya 1 min B 1 min B Plus 65 B Oke Saya tulis lagi 63,5 Sama dengan 63 Kali 1 63 Min 63 B 63 B Plus 65 B Ini tuh Oke Nah sekarang Nah sekarang Lihat ini 63,5 Ini 63 Ini bisa geser Ke Pindah ruas 63,5 Dikurangi 63 Berarti 0,5 0,5 Sama dengan Min 63 B Plus 65 B Ini 2B Ini 2B 2B Maka B sama dengan 0,5 Dibagi 2 Ketemunya Berapa 0,25 5 Alias 25% Jadi kalau B nya 25% Ya ini 25% B nya ya Ketemu 25% Maka A nya Ya 75% Otomatis Kan gitu Ya Itu Atau ada Cara lain Ada cara lain Yang lebih Singkat Kalau sederhana Soalnya Yang lain Tidak bisa Caranya Begini Ini selisihnya Berapa Selisihnya 2 Untuk Membagi Ini 2 63 Dengan 65 63 Dengan 65 Kan selisihnya 2 Nah sekarang Lihat ini 63,5 Dengan 63 63,5 Dengan 63 Ini Ini kan selisihnya Cuma 0,5 0,5 Ini kan 63 Dengan 63,5 Selisihnya 0,5 Ini dibagi 2 Berapa Kan 0,25 0,25 Itu berapa Persen Kan Kan 25 Nah ini Sini 25% Ini Atau dari sini Sama aja Lihat ini 63 Dengan 65 Selisihnya 2 Nah Sekarang lihat 63,5 Dengan 65 Itu selisihnya 1,5 Itu selisihnya 1,5 1,5 Dibagi 2 Itu 0,75 Alias 75 Alias 75 Per 100 Atau 75% Nah ini Nah kan 75% Oke demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video